selamat menikmati mulai berumur 8 tahun sering membangkang sehingga suami saya, bapak tirinya itu sering marah, bahkan mengatakan memilih anak atau perceraian saya harus bagaimana Buya, saya ingin bersama anak tapi juga gak ingin bercerai, saya juga sudah mempunyai anak dengan suami yang kedua dan apa saja kewajiban orang tua tiri kepada anaknya Buya baik yang pertama, indahnya Islam bahwa hak asuh anak yang bercerai orang tuanya di usia 0 sampai 7 tahun adalah haknya seorang ibu dengan catatan ibunya agamanya benar, agamanya adalah Islam ya kan kemudian ibunya juga belum belum menikah dengan orang lain kalau menikah orang lain ini pertimbangan nanti, bisa diberikan sang anak kepada bibik-bibiknya atau sebagainya, karena dia akan sibuk dengan dengan suaminya dan juga akhlak ibunya ini baik jadi bukan serta merta harus diambil dari seorang ibu akan tetapi jika ibu normal ya kan hidup normal apakah hak asuh anak ada di bawah ibu dan di saat ibunya tidak munisara tidak serta merta juga diberikan kepada sang ayah maka indahnya aturan di dalam Islam itu ayah tidak bisa mendidik mungkin tapi dia bisa memberi nafakah maka memberi kepada orang yang bisa merawatnya nanti baik, kemudian ini yang seperti itu jadi jangan serta merta selagi di bawah tujuh tahun langsung seorang ibu ibu, ibunya tidak benar na'udhuwillah misalnya ibunya suka melakukan keharuman, kehinaan dan sebagainya anaknya akan melihat kehinaan di rumahnya bisa seperti itu baik kemudian jika seorang wanita kemudian menikah lagi maka yang harus diketahui bahwa anak yang di bawah bukan tanggung jawab suami baru tapi anak yang di bawah adalah tanggung jawab suami yang yang lama ini harus di fahami makna ini akan tetapi dalam hidup kan tidak orang itu hanya main hak menuntut hak dan hanya melaksanakan kewajiban kalau memang seorang wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang benar dong masa laki-laki hanya nerima ibunya lul anaknya ekornya tidak di bawah ini kan aneh betul suami model apa itu dan kalau memang suami itu punya cinta kepada wanita yang dinikahinnya tentu akan nerima apapun bahkan bukan sekedar anaknya mungkin bapak ibunya yang sudah sepuh pun akan di diperhatikan oleh seorang mantu laki-laki makanya aneh sekali kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tak tahu apa tidak mau dengan anaknya kalau memang seperti itu anda wanita cerdas jangan nikah dengan laki-laki semacam itu dong tapi di sisi lain anda jangan tidak menikah hanya untuk membanding suami tidak benar itu karena anak-anak anda punya bapak anggap saja bapaknya tidak pernah memperhatikan baik kalau bapaknya tidak pernah memperhatikan bukan berarti anda harus membandingkan kepada suami baru tapi sebagai seorang suami yang baru ini ya tentunya semampunya dong ya dan anda pun bisa memilih kok menikah kalau anda merasa tidak mampu ya memilih yang sekiranya anda bakal mampu kan begitu kalau ternyata anda harus sudah menikah dengan wanita dan semua punya anak ya diselesaikan bersama anak istrimu biarpun bukan anakmu tapi kan anak istrimu dan istrimu adalah orang yang kau cintai hidup ini kan bukan hanya untuk hak wajiban hak wajiban ada keindahan di balik itu pengabdian yang di luar tuntutan-tuntutan kewajiban ada itu semuanya baik seperti itu kemudian suami sering kesal dan sebagainya akhirnya sampai na'udzubillah pilih anak atau pilih cerai na'udzubillah kalau memang seperti itu dia tidak punya hati dong kok teganya seorang suami memisah memisah istrinya dengan anaknya ini manusia atau bukan ya kan manusia atau bukan bahkan di dalam Islam pun kita tidak diperkenankan memisahkan kambing dengan anak yang masih kecil khawatir tidak terawat dan seterusnya ya kan bagaimana antara ibu dengan dengan anak apalagi masih di usia 8 tahun apa usia kecil tapi 8 tahun anggap saja usia-usia mulai berpikir dia tapi bagaimana akan terlantar dong nanti ya tolonglah kemudian anak bandel dan sebagainya bandel dan tidaknya anak tidak jangan dikembalikan kepada sang anak kembalikan kepada kita sebagai orang tua yang mungkin ya kita dalam mendidiknya salah dan sebagainya kalau mau koreksi jangan keluar dulu deh koreksi anda sebagai ayah tirinya mungkin anda selama ini kurang perhatikan sang anak yang dia punya bapak jauh mungkin juga bapaknya tidak berakhlak sementara setelah ibunya menikah dengan anda ternyata anda pun juga kurang peduli sehingga ini adalah protes tapi protesnya anak kan tidak bisa diungkap hanya dengan perilaku tidak mau nuru dan sebagainya itu kan protes sebetulnya cari perhatian cari perhatian memang cara ngomongnya begitu maka jangan setelah-setelah dianggap itu sebuah sebuah kejahatan bagi seorang anak kepada bapak tirinya tidak nah kalau sudah seperti itu bagaimana sikap seorang istri karopediannya sebanyak itu anda punya akal kok anak anda tidak akan pisah sampai kapanpun kalau anda lepas anak anda kalau anda lepas anda akan doleh besar kepada anak-anak anda tapi suami anda memilih bukan anda minta cerai kok kalau anda memilihkan suami anda ya kan bukan anda minta cerai yang tidak boleh adalah seorang wanita minta cerai tanpa alasan yang jelas sementara suami anda tidak mau nerima anda anda pun berhak untuk mengatakan kalau begitu saya pisah saja bang ya demi anak-anak saya dan setelah itu Allah akan mengganti suami yang lebih baik lagi daripada dia khusunan kepada Allah jadi sampai masuk wilayah dolim pada anak jadi kadang-kadang orang itu mencoba mempertahankan tapi yang jadi korban adalah anak kecuali mungkin anak ada pilihan lain untuk dititipkan ke bisa mungkin 8 tahun sudah bisa dididik dengan benar dan sebagainya akan tetap juga yang harus dilacak bahwa apa sih yang menjadikan seorang suami itu menjadi menolak anak tirinya kan begitu kalau dari sifat celeknya ngapain anda harus bersama orang sifatnya celek tapi kalau ada permasalahan memang anaknya bandel berlebihan ya akan tapi pun juga demikian gak pantas seorang seorang bapak biarpun bapak tiri lalu membuang kemudian hanya mengambil ibunya saja mana cinta apa sih mana cinta dan bagaimana orang menerjemahkan cinta bagaimana orang mengamimi cinta bagaimana orang merasakan cinta itu bagaimana sih kok gampang sekali dengan hal-hal semacam itu ya kan seperti itu jadi kemudian adhu billah yang perlu dijauhi adalah wanita kalau menjanda harus pikirkan bahwasannya jangan sampai di saat menjanda tatunya melakukan kehinaan zina dan sebagainya adhu billah banyak orang malu dalam pernikahan tapi dia senang bersih bersina gak boleh adhu billah zina adalah hina dan hina baik ya semoga yang bertanya dari sahabat dari bumi ayu ya semoga Allah berikan solusi yang terbaik ya untuk menyelesaikan permasalahannya baik semoga selamat menikmati selamat menikmati